Intro Bersetunya kubu 01 dan 03 bukan sekedar Omon-Omon, JK dan Mekawati segera bertemu Politikus senior PDIP mengaku mendengar kabar bahwa Ketua Umum PDIP Mekawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Josuk Kala Pernyataan itu disampaikan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno pada Kamis 22 Februari Apa yang disampaikan Hendrawan itu merespon saat ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan Dilansir dari kompas.com, Hendrawan meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada sekjen PDIP Hasto Kristianto Hendrawan berharap Mekawati dan JK akan membahas tentang persoalan bangsa jika memang bertemu Kalau saya juga melawan Mekawati, saya lapor beliau Saya minta izin dengan hormat kepada beliau Dia tidak marah Jadi selama Ibu Mekawati diperlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan kira-kira Itu beliau Sahas-sangat hormat Nah, kalau diperlakukan tapi tidak baik Dia akan punya seumur hidup Itu bahaya Tapi kalau anda berlakukan beliau dengan sopan, etika Dia akan ingat juga Nah, itu berlakunya Sangat konsisten orang Konsisten dan menjaga konstitusi, Pak Jika Iya, menjaga konstitusi Kita ini orang partai Tidak lupa Kalau tidak rusak partai Bari kami-bari kami begini Tidak Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguh Supaya jangan ada insinuasi Apa? Jangan ada suara-suara Ya, kita letakkan secara proporsional Mari kita teliti secara konstitusional Ya kan? Kalau hak angket kan hak politisi DPR Tapi partai Golkar dan koalisinya Itu pasti akan menolak Dan kedua, koalisi presiden Sampai saat ini adalah Bertambah dengan Mas Ahayu Masukul Jadi yang di luar pemerintah Semakin sedikit Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sikap kita Kami utuh Tiga partai akan berada Bersama PDIP dan kita menunggu aksion PDIP sebagai inisiator Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang Ganjar Kader terbaik Capres Partai terbesar di Indonesia Jadi kita anggap ini serius Oleh karena itu kita mempersiapkan diri Tadi tim kami sudah mempersiapkan data Kalau ada apa-apa Nanti kita tinggal supply Kalau perlu tim Kita kirim tim juga Tapi Kita tunggu langkah selanjutnya Angket ini bagus Daripada kita ke MK Ada pamannya Berarti kita ke Angket Kartik Ya kan Angket kita ada pengalaman Kok indah kerjanya Panjang waktunya Dan kemampuan Itu biasa Kalau di DPR Banyak kelebihan Di babi itu Ya Jadi gitu Jadi Tukup kuat Tidak kita tunggu Lokomokitnya Ya Bangsa ini lagi butuh Suasana Aura Keberanian Untuk membenahi Situasi yang ada saat ini Memang kami sih Maunya begitu ya Pak Prabowo Datang menemui Senior-senior bangsa Bahkan bila perlu Kan kemarin Pak Prabowo Mas Gibran Berjanji akan bertemu dengan Anies Baswedan Dan Mas Caimin Pak Ganjar Dan Pak Mahbut Ketemu sama Bu Mega Ketemu sama Pak Yusuf Tala Ketemu sama senior-senior bangsa ini Saya pikir bagus Kami sangat mendukung Karena Memang kita berharap Game is over The party is over Saatnya sekarang Bagaimana kita bergandengan tangan Membangun negeri ini Dan ingat Bahwa Paslon 02 Tidak mau menang Secara curang Kita mau menang Secara tol hormat Karena berdasarkan Pilihan dan dukungan Mayoritas rakyat ini Nah bagaimanapun Hak-hak ketinikan Sesuatu yang mungkin Dihawatirkan oleh Pak Jokowi Oleh karena itu Secara politik Beliau merasa perlu Memperkuat barisan politiknya Dengan Apa namanya itu Menarik demokrat Masuk ke dalam Jadi ini semacam Timbal balik lah Jadi ikut di dalam Kekuasaan Tentu posisi Pak Jokowi Harus diperkuat oleh Partai politik yang Diundang masuk ke dalam itu Dengan sendirinya Akan mengurangi Kemungkinan Keterlibatan Partai-partai politik Dalam hal Mengusung hak angket Yang akan didulikan ini Nah itu jelas ada Gak bisa diabaikan Yang seperti itu Lebih-lebih Karena saat ini Secara faktual ya BDI Nasdem PKB Dan mungkin B3 Adalah partai-partai Yang boleh disebut Tidak lagi berkoalisi Dengan Pak Jokowi Secara faktual Meskipun Serat administratif Ya mereka tetap bersama Dengan Anggota kabinet Pak Jokowi Wakil Presiden RI Ke-10 dan ke-12 Yusuf Karla Atau JK Akan mengadakan Pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukar Putri Dalam waktu dekat Sumber suara.com Di internal Tengdas Anies Baswedan Mohamed Iskandar Atau Amin Membenarkan tentang Adanya rencana Pertemuan itu Pertemuan JK dan Megawati Rencana membahas Tentang peluang kerjasama Antara Kuguh 0-1 Amin Dengan Kuguh 0-3 Genjar Peranau Womongflut MD Saya dapat kabarnya JK bertemu Megawati Hanya Anies Baswedan Berpesan langsung ke saya Jangan beri Lampu orang lain Bujar sumber suara.com Lewat pesan Sikat Kamis 22 Februari 2024 Pertemuan tersebut Awalnya dikelap Pada Senin 19 Februari Namun Belakangan Pertemuan JK dan Megawati Bakal Batal dilakukan Oleh sebab itu Pertemuan antara JK dan Megawati Akan segera dilaksanakan Dekat-dekat ini Sebagai mana diketahui Dalam Piltras 2024 JK mendukung Pasangan Amin Sementara Megawati Sebagai ketua Umum PDIP Menjogokan Pasangan Bank Jerman Ful Kuguh tempin Nas Amin Sudirman Said Sebelumnya berharap Para ketua umum Parpol Koalisi Anis Dan Koalisi Ganjar Dapat bertemu Dalam waktu dekat Namun begitu Sudirman juga Mengingatkan Tentang pentingnya Menyentukan persepsi Dibatis Partai Politik Antara dua koalisi Lebih Lebih lanjut Sudirman juga berharap Dalam waktu dekat Akan ada pertemuan Tim 01 dan 03 Dia meyakini Kubu Anis Ganjar Dapat berjalan bersama Lewat kesamaan pandangan Bahwa demokasi Harus diselamatkan Setelah Lari Tentang 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 selamat menikmati